Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri terus melakukan peninjauan secara langsung di beberapa titik tempat vaksinasi. Adapun kali ini, Bupati meninjau sebanyak enam titik, diawali dengan peninjauan di Balai Desa Sungai Raya Utara, kecamatan Sungai Raya, kemudian dilanjutkan meninjau vaksinasi di Desa Telaga Sili-Sili di Posyando Mekar Sari Desa Telaga Langsat dan di Balai Desa Bamban Utara Kecamatan Angkinan. Pada selasa 28 Desember 2021. Pada saat diwawancarai, Bupati Haji Ahmad Fikri mengatakan semangat serta tingkat kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin semakin bagus, dilihat dari tingkat kehadiran yang tinggi di beberapa titik lokasi yang tadi dikunjungi. selamat menikmati. Selamat menikmati. masyarakat untuk vaksin itu semakin bagus ya. Di beberapa titik yang kami kunjungi pagi ini, lumayan, tingkat kehadiran ini lumayan bagus. Kan di lapangan sudah semakin kuat ya. Baik samad, pak polsek, daratnya, termasuk kawan-kawan di desa. Rata-rata sudah yang kedua ini vaksin dan artian, sudah tanda terapai datang kedua. Kemudian ada tinggal, kita sudah 65 ya. Kemudian 2 sehari, 2 hari ini kita sudah bisa sampai 2 persen. Cuma pesan kami, jangan pernah lengah ya. Dan pesan dua presiden, jangan pernah melepas masker, mesti kita vaksin dua kali. Kan pernah orang yang melepas vaksin dua kali, kena juga. Kan ini kata kuncinya vaksin-vaksin, masker jangan boleh lepas. Jadi setempatan yang baik ini, terima kasih kepada semua petugas kesehatan kita yang tidak mengenal lagi. Pagi, sore, harus melayani vaksinasi. Masyarakat yang datang, terima kasih yang belum, silakan datang. Insya Allah kalau pak vaksinnya sudah mencapai 70 persen, kita akan langsung undian. Bagaimana yang pernah kami janjikan ya, diberapa kandang-kandang-kandang-kandang-kandang-kandang. Insya Allah kalau kita ada tanggal 1, mungkin tanggal 2, kita sudah kita undian. Kemudian nanti ada masyarakat yang beruntung depan itu. Yang setempat-mudian terus jalan, karena akan terus putar jalan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.